Tidak terima pembunuh anaknya dikeluarkan dari tahanan dengan alasan sakit, ibu korban mendatangi kantor Kejaksan Tinggi Jawa Timur untuk meminta agar proses pengadilan segera dilakukan. Masih ingatkah dengan kasus pembunuhan raza keluarga masaran yang dikubur di Bukit Ketapang Timur, Kejamatan Ketapang, Kabupaten Sampang? Polisi sudah mengamankan satu tersangka bernama Mada, saat ini tersangka statusnya menjadi terdakwa. Namun oleh pihak Kejamatan Sampang dipulangkan dengan dalih mengalami sakit. Karena tidak kunjung menjalani proses persidangan, Hajah Zainam Ibunda Almarhum Rozak mencari keadilan dengan mendatangi kantor Kejaksan Tinggi Jawa Timur. Zainam mengatakan ia hanya mencari keadilan karena anaknya dibunuh dengan sadis. Namun pembunuh tersebut dilepas oleh Kejaksaan atas dasar karena sakit. Oleh karena itu, Zainam meminta agar pelaku ditahan kembali. Saya mati dia. Saya tidak menerima, sakit hati saya. Terus saya punya anak. Bu, kelakunya ada berapa, Bu? Katanya tiga. Yang ditangkap atau tidak kuat sekarang ini? Yang ditangkap satu, tapi yang dua belum itu lagi. Yang ditangkap sekarang dikeluarkan, Ibu? Ya, dikeluarkan. Sama pihak Kejaksaan, ya? Sama pihak Kejaksaan. Harapannya, Bu, dengan kejadian pembunuhan juga pengasuhan itu di sini, Bu. Ya, itu suruh saya tarik kembali, biar dihukum sampai mati. Saya tidak menerima, saya. Sementara itu, melalui kuasa hukumnya, Sutrisno menuturkan bahwa pihak keluarga korban kecewa terhadap Kejaksaan Negeri Sampang. Karena hingga saat ini terdakwa masih bisa menghidup udara segar di rumahnya. Kami melakukan audiensi di Kejaksaan Negeri Sampang. Hasil audiensi tersebut sampai sekarang kan belum menghasilkan, artinya belum menuai hasil. Jadi kami ke sini itu minta dan mengadu kepada Kejaksaan Tinggi. Surat kami ini langsung ditujukan Kejaksaan Agung di Jamwas, cuma kami ada tembusan di sini, Jati. Ciki di Aswas. Ya, jadi untuk kembali, artinya benarkah dia itu terdakwa itu sakit atau bagaimana kan begitu. Jadi, kalau bisa di sini Kejaksaan itu bisa bertindak sebagai profesional lah dalam menangani perkara ini, begitu maksudnya. Faktan yang didemukan Kejaksaan ini sekarang berada di mana? Menurut informasi masih ada di rumah. Sutrisno berharap Jaksa Penuntut Umum bisa menghadirkan pelaku ke pengadilan, karena berdasarkan informasi pelaku ini keadaannya sudah membaik. Selain itu juga, Sutrisno akan melaporkan Kejari Sampang ke Janwas Kejagung RI dan juga Kejanwas Jatib, agar JPU tidak main-main dalam kasus pembunuhan tersebut.